Video viral ini tidak ada hubungannya dengan pemalakan, namun sejumlah perempuan dan dua balita terlihat ketakutan. Mereka adalah warga kampung Julugoma, distrik Beoga, Papua yang sedang bersembunyi di kamar mandi saat aksi kelompok kriminal bersenjata melakukan penembakan terhadap para guru. Beruntung kelima wanita berserta balita selamat dan kembali berkumpul bersama warga lainnya untuk mengungsi ke koramil Beoga. Kapolda Papua Irjen Polisi Matius Fakiri mengatakan hingga hari ini 46 masyarakat mendatang telah berhasil dievakuasi ke Timika dengan menggunakan pesawat terbang. Tim Liputan CNN Indonesia